Selamat bergabung kembali di Unidor Weekly bersama saya, Reka Suci, kembali hadir menyapa Anda. Kali ini saya berkesempatan merangkum berita seputar Universitas Tidara dalam satu minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Baik, kabar pertama. Mahasiswa Pertukaran Mahasiswa Merdeka PMM3, Universitas Tidara, melakukan kunjungan ke tempat usaha potil, Tumbar Unil, di Mertoyudan, Kabupaten Magelang pada Sabtu 21 Oktober 2023. Dalam kunjungan tersebut, Mahasiswa PMM3 diajak untuk melihat proses pemproduksi potil mulai dari persiapan alat, bahan sampai dengan proses pembuatannya. Tentu mereka juga berkesempatan mencicipi potil langsung dari pabriknya. Selain mengunjungi usaha rumah potil, mahasiswa juga mengunjungi usaha gerabah di Dusun Klipoh Desa Karanganyar, Kabupaten Magelang. Sebagian besar masyarakat setempat menjadi pengrajin gerabah, salah satunya usaha gerabah Arum Art milik Bapak Supoyo yang dikelola oleh anaknya Dwi Arumsari. Tidak hanya sekedar mengunjungi, mahasiswa juga mendapat kesempatan untuk membuat langsung kerajinan gerabah dari tanah liat, dibantu oleh beberapa pekerja di Arum Art tersebut. Dimana harapannya untuk kegiatan hari ini, kami memiliki tiga tujuan. Tujuan pertama itu mengetahui khas dari makanan Magelang, lalu khasnya di daerah Dara Gudur ini ada gerabah, untuk membandingkan antara di tempat mereka dengan yang ada di sini. Lalu yang kedua itu terkait tentang mengasah jiwa kewirausahaan mereka. Nah siapa tahu setelah mereka balik ke tempat daerah asal, mereka punya kesempatan dari potensi yang ada di tempat mereka untuk dikembangkan seperti yang sudah mereka peroleh di sini. Lalu yang ketiga mengasah kreatifitas mereka. Dari yang ketela itu nanti bikin apa, kayak situ potil, terus sebagainya. Lalu yang di sini itu kreasi seperti melukis di gerabah. Nah lalu tadi membuat gerabah itu dibuat seperti apa, bentuk-bentuk sesuai dengan imajinasinya mereka. Kita beralih pada berita yang kedua. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas TIDER menggandeng Polres Magelang, kota, serta melibatkan tim environmental disaster management center UntIDER dalam rangka menggelar pelatihan pengolah sampah di auditorium Mako Polres pada Senin 22 Oktober 2023. Pelatihan ini diikuti 31 Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Babin Kantip Mes, dan beberapa perwira lainnya. Ini sebenarnya program yang saya minta kepada Pak Rektor karena melihat banyak permasalahan terkait sampah dan itu bisa menjadi sebuah peluang. Dan hasil pembicaraan dengan Pak Rektor bahwa di unit TID sendiri ada yang sudah dilakukan terlaik pengolahan sampah tapi tidak terlalu efektif karena membutuhkan penggeraknya di lapangan. Nah ini saya menawarkan kepada Pak Rektor untuk Babin Kantip Mas bisa bertindak selaku penggerak dan itu bisa bersama-sama dengan masyarakat sehingga di luar tugas tanggung jawabnya Babin terkait dengan keamanan itu juga bisa bersama-sama masyarakat sambil mengelola persampahan yang ada di lingkungan tugasnya. Setelah memperoleh pelatihan ini, Babin Kantip Mas diharapkan dapat mengimplementasikan atau mengaplikasikan di wilayah operasinya di 17 kelurahan Kota Magelang dan 14 desa di Kecamatan Bandungan. Tentu kegiatan ini juga diikuti Sivitas Untider yakni dosen dan mahasiswa sebagai relawan. Kita beralih pada kabar yang selanjutnya. Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Vers Mahasiswa Mata atau LPM Mata Universitas Tider menggelar tos show dan pameran karya Mata Festival 2023 di Gedung Dr. HR Suparsono pada selasa 24 Oktober 2023. Pada acara kali ini menghadirkan penulis Gina Jartegu, beliau alumni sukses Untider dan stand-up komedian Gregorius Jatayu sebagai narasumber. Tak hanya itu, mewakili rektor Untider, Kepala Tim Kerja Hubungan Masyarakat Untider, Danu Wiratmoko AMD menyampaikan tentang pentingnya menulis dan menyampaikan gagasan untuk sesama. Karena dari tulisan bisa berwujud apa saja yang nantinya dialihuahanakan seperti narasumber kali ini, yaitu dari tulisan menjadi sebuah film, stand-up komedi, dan juga hingga komik. Sambutan juga disampaikan oleh Jaduk Gilang Pambayun, Sikom-Mikom dengan acara ini tentu tema yang sangat menarik, menilik campur tangan media dan isu sosial. Tentu diharapkan dapat meningkatkan serta menumbuhkan, meningkatkan daya kritis mahasiswa dan masyarakat umum dalam segala aspek di hidupan sosial sekitarnya. Acara ini juga sebelumnya mengadakan rangkaian perlombaan seperti opini, videografi, dan poster infografis. Harapannya setiap orang selain menjadi konsumen media masa juga dapat menjadi kreator yang menyuarakan isu-isu yang penting untuk dipahami banyak orang. Di sini kami ingin melihat terkait dengan bagaimana orang-orang menginterpretasikan isu sosial itu dalam media. Jadi bagaimana orang-orang menggunakan media tersebut untuk memberitakan isu-isu sosial. Kita berhenti pada berita yang keempat. Untidar berpartisipasi dalam Edufire SMA Tarakanita Magelang. Kegiatan Edufire diselenggarakan selasa 24 Oktober 2023 di Gedung Pantiman, Dala. Bersama 20 perguruan tinggi lainnya, tim Humas memperkenalkan fakultas program studi di Untidar kepada pengunjung Edufire yang didominasi siswa kelas 12. Selain siswa dari SMA Tarakanita, kegiatan ini juga turut dikunjungi sekolah lain seperti SMK Pendowo, SMA El Sadai, SMA Kristen Indonesia, SMK Pius 10, SMK Wiasa, dan SMA SBTH. Tentu tidak hanya membagikan poster saja, tim Humas Untidar juga melayani konsultasi bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya di Untidar. Beberapa kunjungan yang beruntung juga mendapatkan souvenir cantik, menarik, seperti muk dan kaos dari Untidar. Baik, kita menyaksikan kabar yang terakhir. Berita yang kelima, tingkatkan pengelolaan BMN, Untidar, gelar sosialisasi pengelolaan dan penata usahaan barang milik negara BMN guna meningkatkan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan BMN di lingkungan Untidar. Diselenggarakan sosialisasi pengelolaan dan penata usahaan BMN di Gedung Prambanan Hall, Hotel Puri Asri Magelang pada Kamis 26 Oktober 2023. Kegiatan ini melibatkan seluruh perwakilan unit, terutama yang mempunyai peranan dalam mengas pengarsipan. Kegiatan ini melibatkan seluruh perwakilan unit, terutama yang mempunyai peranan dalam pengarsipan serta penggunaan BMN. Bramantio Pujil Lusyan Toko, Kepala Seksi PKB MN 2D, PPKN Direkturat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan dan Stafnya, Muhammad Ahsin Adib, menjadi pemateri dalam kegiatan ini. Ada 10 pembahasan yang disampaikan pada kegiatan tersebut, diantaranya konsep pengelolaan BMN, perencanaan kebutuhan BMN, penggunaan BMN, pemanfaatan BMN, penilaian BMN, pengamanan dan pemeliharaan BMN, penanda penata usahaan BMN, pemindah tanganan BMN, dan penghapusan serta pemusnahan BMN dan wasdal BMN. Oke Sobat Untidar, itu tadi adalah beberapa kabar dari Universitas Tidara dalam satu minggu belakang. Jika kamu ingin tahu kabar selengkapnya, langsung saja kunjungi website Universitas Tidara di www.untidar.ac.id. Sekian liputan kali ini, saya Rekasuci dan segenap kru Untidar TV yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bangga menjadi Untidar!